Ini kita sama-sama menunggu seperti apa urgency kenaikan BBM gitu dan kalau melihat angka inflasi saat ini seperti apa kemungkinannya ini akan mempengaruhi konsumsi kita? Seperti yang tadi Ibu katakan konsumsi masih harus kita jaga ini karena baru dalam momen pemulihan. Memang ini akan sangat tergantung pada dinamika global ya pertama ya. Terutama perkembangan kenaikan harga komoditas minyak yang sangat mempengaruhi harga energi di Indonesia. Memang saat ini sampai sekarang kita masih melihat harga energi yang bersubsidi terutama masih dipertahankan tidak naik oleh pemerintah. Ini karena memang pemerintah memiliki kemampuan fiskal ya karena memang kita agak diuntungkan, perekonomian Indonesia itu agak diuntungkan dengan tingginya harga komoditas ekspor ya seperti batu bara, CPO. Sehingga kita memiliki pendapatan revenue ekspor dari situ yang bisa direalokasikan sebagai subsidi. Nah ini sebenarnya mampu akan sedikit meredam tekanan inflasi, namun sampai kapan? Jadi menurut saya pemerintah perlu sekali memperhatikan terutama fokus pada penyaluran energi bersubsidi ini supaya tidak melewati kuota yang pertama ya. Jadi data yang penyaluran subsidinya harus tepat, tepat sasaran dan tidak terjadi over kuota. Sehingga ini dapat mengamankan dari segi fiskal dan juga mengamankan dari segi inflasi. Nah memang kalau kita lihat sumber inflasi tidak hanya berasal dari harga energi, tapi juga dari harga pangan. Harga pangan karena memang komoditas pangan di dunia juga harganya meningkat gitu ya. Sehingga mungkin dari sisi suplai, pasokan pangan itu harus diawasi, dimonitor ya. Operasi pasar perlu dilakukan, kemudian koordinasi dengan baik gitu antara tim pengendalian inflasi daerah dengan pemerintah dan berbagai otoritas lainnya untuk menjamin pasokan pangan itu ada gitu ya. Dan distribusi bisa berjalan lancar, sehingga ini akan sedikit mengurangi dampak terhadap inflasi. Inflasi memang akan berpengaruh pada pemulihan konsumsi ya. Namun saat ini karena memang optimisme pemulihan ini masih berlangsung ya, kita harapkan dengan adanya, ini kan tarik-tarikan berarti ya, kalau optimisme masyarakat bisa terjaga, tekanan inflasi walaupun meningkat, harapannya nggak sampai melemahkan kembali konsumsi gitu ya. Mungkin ada dampaknya sedikit, tapi harapannya nggak besar. Baik, bagaimana dengan kebijakan moneter? Apa yang harus menjadi fokus regulator? Ya memang kalau kita lihat dari sisi kebijakan moneter, di rapat Dewan Gubernur yang terakhir, BI masih mempertahankan suku bunga. Namun demikian kalau kita lihat tahun ini mungkin ruang untuk menahan suku bunga itu agak semakin terbatas gitu ya, karena memang kita lihat inflasi di bulan Juni sudah di atas rentang targetnya Bank Indonesia, 2-4 persen. Namun kita lihat core inflasinya, inflasi intinya itu sebenarnya masih dalam target ya. Angka core inflasi atau angka inflasi inti itu ada di 2,63 persen. Namun ini berpotensi terus meningkat. Sehingga harus diperhatikan prospek ekspektasi inflasi yang muncul dari tingginya inflasi headline itu berpengaruh ke inflasi inti gitu ya. Namun memang kita lihat tahun ini kemungkinan ruang untuk mempertahankan suku bunga semakin terbatas dan kami sendiri memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga tahun ini. Baik, artinya di level berapa untuk inflasi inti sampai BI ini sudah cukup urgent untuk menaikkan suku bunga cuan ya? Inflasi inti rentang targetnya kemungkinan sama ya, antara 2-4 persen. Jadi kita harus monitor pergerakannya. So far kita masih melihat inflasi inti mungkin ada di kisaran 3 persen ke atas gitu ya. Tapi harusnya mungkin nggak akan lewat juga dengan 4 persennya, target atasnya Bank Indonesia. Namun demikian yang patut diperhatikan tentunya adalah bagaimana ekspektasi inflasi ini berkembang di masyarakat sehingga bisa nanti memfit in kembali ke inflasi intinya gitu. Jadi kalau sudah mulai ada ekspektasi inflasi yang meningkat, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga. Baik, tapi itu artinya di bulan Juli ini belum ada urgency bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga cuan? So far kalau dari sisi inflasi inti belum ada. Terima kasih telah menonton!